Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan triwulan ketiga tahun anggaran 2019 Secara fisik, realisasi kegiatan APBD hingga bulan September telah mencapai 65,16% Sekda Cilacap meminta kepada OPD agar menjalankan kegiatan sesuai dengan target Realisasi pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Cilacap pada triwulan tiga hingga bulan September 2019 Secara fisik telah mencapai 65,16% Hal tersebut dipaparkan dalam rakor pengendalian operasional kegiatan di ruang jala bumi Cilacap Rapat dibuka Sekda Cilacap Farid Ma'ruf didampingi asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan Wasi Aryadi Asisten tiga bidang administrasi Wong Suparno, Inspektur Kabupaten Cilacap Indro Cahyono, Kepala BPKAD Cilacap Subiharto Dan staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Indar Yuli, Nyata Ningrum Secara umum, rata-rata serapan anggaran SP2D seluruh OPD sampai akhir September 2019 mencapai 38,82% Lebih rendah 19,51% dibanding realisasi penyerapan sampai dengan akhir September 2018 sebesar 58,33% Inspektorat telah mereview seluruh OPD penerima DAK tahap pertama agar ditindaklanjuti pengajuan tahap kedua paling lambat 21 Oktober 2019 Khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan adanya tambahan Bangkok Perubahan 2019 diminta dapat melaksanakan tahapan perencanaan hingga pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan baik Sebagai informasi, pendapatan daerah dalam APBD perubahan tahun 2019 sebesar 3,289 triliun Rinciannya, PAD 553,96 miliar, dana perimbangan 1,977 triliun dan lain pendapatan yang sah 757,427 miliar Anggaran tersebut digunakan dalam belanja langsung 1,696 triliun dan belanja tidak langsung 1,896 triliun Dengan pendapatan sebesar 3,289 triliun dan belanja 3,566 triliun Terdapat defisit anggaran sebesar 2,77,389 miliar Namun defisit tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan atau pembiayaan neto sebesar 2,77,389 miliar Sekretaris daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf meminta seluruh OPD melaksanakan kegiatan dan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel Hal ini diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance Terima kasih Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Kepada pemerintah Kabupaten Cilacap atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan opini WTP Wajar tanpa pengecualian Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaiman Syah Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf Sebelumnya Pemkap Cilacap juga mendapat penghargaan serupa dari BPK RI Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Muartakan